Halo Mursfam, ya, balik lagi dengan diriku ya, dari teksi dari digital Ya, seperti biasa kita collab dengan e-commerce dalam topiknya Mursklas ya Dan tentunya akan bahas tentang digital marketing, kita nggak mungkin bahas yang lain soalnya Nah, ini kan lagi momen-momen akhir tahun, lagi momen-momen mau ganti 2024 nih ya Ganti tahun, ganti bulan, ganti semuanya lah, ganti quarter, ganti tahun, ganti bulan ya nggak sih Ganti kantor atau ganti kantor? Kalau ganti kantor, ntar ya Nggak sih, kerjaan gue enak guys, kerjaan gue enak Ya, biasa lah kalau ganti-ganti quarter, ganti bulan, ganti tahun, di tindiknya dengan report ya pastinya Tentang reporting, ya, report sosmed, report ads, report apapun Lalu, ganti cita marketing pasti semuanya serba ribet buat reporting Ya, diriku sudah juga sudah mulai masuk sesi-sesi reporting annual sih Sesi-sesi reporting annual, sesi reporting Q4 Sesi reporting untuk, ya, reporting Desember belum sih ya Reporting untuk Desember, paling planning untuk Januari Nah, tapi yang mau dibahas sih bukan tentang moment reporting-nya ya Tapi apa aja sih yang harusnya direport Nah, kalau kita bikin report kan Biasanya nih, ya, biasanya nih Kalau bikin report itu, oh, semua dimasukin tuh Ini kita special bahas tentang sosmed aja tuh Kita special reportin tentang sosmed, biasa dimasukin semua tuh Followers, iya dimasukin, impresion dimasukin Arti dimasukin, seangkanya blur Jatuh semua Masukin semua ke file report-nya Ya, kayak gitu Salah atau nggak? Ya, jelas salah ya Kenapa kok aku bilang salah? Karena simple aja Ketika kamu mereport ke seseorang Kamu kan tentukan orang tersebut menggunakan kamu Sebagai expert ya kan? Sebagai ahlinya gitu Dan ketika seorang ahli bilang report itu ditulis di metricnya Maka ekspektasi dari klien, atasan, tim, partner bisnis Siapapun itu yang kamu kasih report Pasti kan akan mikir, oh, semua metricnya penting dong Iya kan? Semua metricnya penting Nah, kalau dimasukin semua dalam satu report itu Ya, pasti Dia kan akan mikirnya, oh, kalau gitu Periode berikutnya tergantung report-report bulanan Atau report quarter Atau mungkin report Report tahunan Pasti mereka akan expect untuk tahun depan Atau bulan depan Atau Pasti mereka akan expect Untuk bulan depan, quarter depan Atau mungkin tahun depan Angkanya naik semua Iya dong Karena kan dianggapnya penting Nah, itu salah satu Satu kesalahan memang yang sering terjadi Dan aku pun juga sering melakukan dulu ya Waktu masih awal-awal di dunia digital marketing Terus semua report blek Semua tumpah Semua dalam satu pdf Terus habis itu langsung kirim ke klien Beranggapannya klien itu ngerti Kembali lagi ya Kalau klien itu ngerti Ya mereka gak bakal nge-hire kita sih Iya kan Mereka kerja sendiri Begitu Kalau atasan ngerti Ya dia yang akan mengerjakan di digital marketing Ya dia tidak akan Nge-hire Kalian gitu kan Kalau manager kalian ngerti Begitu Oke Nah, sekarang pertanyaannya adalah Gimana supaya itu tidak terjadi Apa saja sih yang harus Yang harus kita identify ya Kalau dari aku pribadi sih Awal-awal yang harus kita identify Adalah goalnya kita melakukan social media Itu ngapain dulu nih Ya kan Goalnya kita melakukan social media Misalnya dalam time frame bulanan Dalam waktu satu bulan Kan kita sudah nge-plan Ngejarnya apa di sosmed Makanya planning itu Itu gak cuma ditulis doang Di slide Biasanya kan ditulis doang Di slide keren-kerenan Desain keren Segala macam Keren-keren semua Tapi gak di jalanin Ya percuma Nah, kita mengacu ke plan itu ya Plan di bulan lalunya apa Nah, maksudnya kita report Di bulan tersebut Berlaku juga buat quarter Karena quarter Biasanya juga ada quarter plan Annual juga ada annual plan Di annual itu kita ngejar apa Nah, itu lain yang kita report Begitu Misalnya di sosmed Sosmed kan ada macam-macam tuh Bisa ngejar Pembentukan market dulu Atau mungkin sosmednya sudah masuk fase penjualan Atau mungkin sosmednya masih fase Fase building up Fase ngumpulin followers Ya itulah yang akan kita report duluan Karena itu kan goal kita Bisa goal pembentukan market Pembentukan market kan biasanya diukur dari followers Sama engagement gitu ya Rata-rata engagement Trend engagement harian Trend engagement bulanan Atau trend engagement quarteran Nah, itu kan bisa dimasukin Karena memang kita ngejar pembentukan market Jangan ini Jangan Apa, bikin Bikin acara sendiri gitu Jadi, misalnya Oh, kita lagi pembentukan market kok Terus, tapi abis itu reportnya Ditulis Report sales Ya, dimasukin report sales Tapi kan ini Kita bisa saja dapet Ya, itu kan sampingan Itu bukan goal Mungkin goal utama Mungkin bukan itu Itu nggak usah diomongin Ntar kalau misalnya Kalau misalnya dimension Ya kita bahas Tapi kita tidak masukkan Dalam report Karena memang Itu bukan tujuan utama kita kan Ingat ya Tujuan goal itu kan Harus spesifik Jadi, nggak bisa itu Bikin goal yang ngawang-ngawang Saya nak jidat itu Nggak bisa Pasti nggak akan achieve Begitu Nah, itu juga Itu salah satu Salah satu pentingnya Kita tetap Kita tetap stay online Kita ngejar sales Kalau misalnya kita Kalau misalnya sudah ngejar sales Gimana ya Kita reportnya dari sales Begitu Nah, ini kita akan lanjut lagi Ke topik berikutnya Apa itu? Urutan metrik ya kan Urutan metriknya apa? Tentu saja Kita kan punya funneling Tuh Funneling dari atas ke bawah Ini kan Awareness, Constitution, Decision, Avocacy Itulah Yang 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 apa Yang Funnel paling simpelnya Nah Sama juga ketika kita bikin report Pasti kan ada alurnya Metrik itu Metrik-metrik itu Semuanya saling berhubungan Jadi Ya, metrik impressions Metrik reach Metrik engagement Metrik followers Lalu metrik viewers Dan metrik sellers Itu pasti semuanya berhubungan Ada bridge-nya Ada percentage-nya gitu Dari impressions Ke engagement itu berapa persen Dari engagement ke followers berapa persen Dari followers ke sales itu bisa berapa persen Nah, itu kan bisa Itu kan perlu kita Kita define gitu Perlu kita Perlu kita jelaskan Jadi Misalnya Oh, pertumbuhan followers tahun ini Atau 4.000 gitu Anggaplah kayak gitu Atau misalnya Taxi digital gitu Pertumbuhan followers tahun ini Kalau kita bahas Ya, sekitar Sekitar 38.000an lah Nah, itu sekitar 38.000an Nah, itu kan bisa dijelaskan Habis itu Oh, memang kita Goal utamanya adalah Mengejar followers Sehingga Kita akan Kita akan turunin lagi tuh Dari metrik followers Sebelum metrik followers itu apa Oh, berarti apa Top Top Reach Top reach Top engage content Itu bisa kita masukin Oh, ini yang membuat followers kita Tumbuh tinggi Karena ada Karena ada viral disini Viral disini Viral disini Nah, itulah yang kita tulis Itu yang akan kita report Sehingga Ketika kita membuat Goal yang serupa lagi Misalnya di periodo berikutnya Terutama di monthly Kalau di monthly kan Biasanya Goal bulan ini Dengan goal berikutnya Itu kurang lebih sama Yang goal bisa berubah itu Kalau report quarterly Atau report term Biasanya midterm gitu Semester atau annual Itu mungkin bisa berubah goalnya Tapi kalau bulanan itu Cenderungnya sama Goalnya akan sama-sama Kalau misalnya Goal bulan ini followers Goal bulan depan Kemungkinan masih followers juga Atau goal bulan ini Misalnya sales Goal bulan depan Kemungkinan masih sales juga Gak mungkin di upgrade Jadi retention Jadi masih Masih akan cenderung sama Begitu Karena kalau ganti-ganti Terlalu cepat Juga gak akan efektif Ya kan Nah jadi akan cenderung sama Dan kita nanti bisa Tahu gitu Oh harus ngapain ini Biar Biar kita bisa Mengulang Mengulang kesuksesan Yang serupa gitu Misalnya Kalau di bulan ini Kita sukses ya Kalau misalnya di bulan ini Kita gagal Gimana caranya Supaya jangan mengulangi Kegagalan yang sama Gitu Intinya begitu Nah kita kan Urutin itu Dan tidak perlu Masukin faktor-faktor Atau metric-metric Yang gak nyambung Dengan goal tersebut Misalnya kalau kita Ngomongin sales Kita masukin aja Metric-metric yang berhubungan Dengan sales Sales itu Sebelumnya apa sih Sales itu Nah kalau di sales kan kita Biasanya harus Tahu dulu Berapa banyak Konten-konten Konten-konten Yang kita jualan Itu berapa Berapa Inginya berapa Begitukan Kita bandingin Dengan total followers Yang kita punya Nah itu yang akan Di-report Gak perlu Ir kamu report Buat apa Kayak gitu Ir di-report Habis itu Ntar cari report Klik report Profile visit Itu gak usah Kayak gitu Jadi carilah Tulis lah Metric-metric Yang nyambung Dengan goal itu Kalau misalnya Dimension sama Kalau misalnya Dimension di meeting Gimana ya Itu bisa kita bahas Di luar Report tersebut Karena itu kan Gak nyambung Yang kita report Nyambung-nyambung aja Yang penting-penting aja Sehingga itulah Nanti kita fokusin Di bulan depan Kita fokusin Di bulan depan Kayak gitu Jadi alurnya jelas Karena kan memang Kita kan punya Strategi funnel Dan funnel itu kan Ada flow-nya Ada urutannya Jadi A ke B Ke C ke D Nah itu lah Yang akan kita bahas Kalau misalnya Kalau misalnya Kita misalnya Funnel masih C di C Ya D nya Gak usah kamu bahas A, B, C nya A, B, C nya A, B, C, nya A, B, C, sama D Tidak usah Kalau misalnya Funnel sama E, D Baru tuh Abis, D Harus kamu cover Begitu Jadi lihat dulu goalnya Terus abis itu Kamu lihat Metrik turunannya apa Dan hati-hati Jangan Kiri-kanan Karena kalau kiri-kanan Kamu ngeliat Ngejar followers Habis itu Ngecek hasil Atau misalnya Kamu ngejar sales Kamu malah ngeliat Angka followers Itu kan aneh Jadinya Kalau misalnya Sales growth-mu Nambah 25% Misalnya Tapi followers growth-nya Tapi followers growth-nya Negatif Yang gak usah diurusin Ngapain Karena kan emang Bukan itu yang kita kejar Begitu Yup Jadi ya Kurang lebih Kayak gitu lah ya Kalau untuk membuat Membuat reporting Intinya Pertama Make sure Paham dulu goalnya apa Make sure Kita jelas dulu Clear dulu goalnya apa Dan dari goal itu Nanti kita akan Turunkan Metrik-metriknya apa Yang bersinggungan Dengan goal tersebut Tidak perlu Semua metrik disebut Tidak perlu Semua metrik Ditumpahin Semua dalam satu slide Itu namanya Cari penyakit Soalnya Ya Cari penyakit Karena nanti Dampaknya Akan kamu diminta Untuk naikin semua Metriknya Di badai-debat Begitu Lalu ketiga Hati-hati dengan Expectation gap Jadi dengan expectation gap Tadi funnel mu Ata A, B, C, D Kamu Urusin sesuai Sama funnel mu Funnel mu di D A, B, C Harus kamu Cover Tapi kalau funnel mu Masih di C Yaudah D Gak usah kamu Gak usah kamu Urus Karena bukan itu Karena kamu kejar Kalau funnel mu masih B A sama B Sama D Gak usah Begitu Oke Kalau begitu Ya Itulah Cara Membuat Report-reportan Jadi ya Nextnya Make sure Jangan lagi Bikin report Semuanya Tumpahin semua Dalam satu slide Jangan begitu Jadi bikinlah Report yang flow Yang enak dibaca Yang juga relevan Dengan plan Oke Kalau lebih begitu Thank you for Watching Dan kita akan ketemu lagi Di konten-konten selanjutnya See you Bye-bye Bye-bye